Ini benar obat saya, tapi coba kalian bisa lihat ya, ada tanda X hilang, ini tandanya obat sudah keadaan luarsa. Kemarin ini obat, saya taruh di gudang, mau saya musnahkan, tapi tiba-tiba hilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya ada obat herbal untuk pegelimu? Ada tuh, obat herbal yang praktis dan mudah untuk dimiliki. Ini buat Mbak Rati. Kalo Cupi, Cupi pengen ini doang, obat kelangsi. Kalo Cupi merasa gemukan. Nah dan ini, ini buat Cupi. Oh ini udah penyok-penyok gini ya? Terus ini kok kemasannya kayak nggak bersih, kayak bekas ya? Coba punya Cupi lihat agak bulukan ya. Ah, ntar Rati. Saya itu nggak mungkin jual obat lama, atau obat keluarsa. Kayak kan Mas? Ya iyalah, kami itu menjual produk-produk yang sangat baru. Dan nggak mungkin dong kalo kami berdua menipu pembeli. Ya udah deh nggak apa-apa nih, saya ambil. Satunya 50 ribu. Jadi ya dapat 200 ribu. Iya. Makasih ya. Ya. Waalaikumsalam. 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 Bapak. Hmm? Tante minum obat apa? Itu, Bal. Obat herbal buat ngilangin pegelinu. Oh. Udah ya, sekarang mau ikhtirah dulu ya saya. Iya. Tente, tente. Tenteng. Nggak tau nih, kok tiba-tiba pusing ya? Obatnya beli dimana? Di, di, di situ, di tempatnya Mujilah. Tante, sebentar nih. Ini kemasannya seperti udah lama, tapi di tanggal keadaan luar sana ini baru, Tante. Ya sebenernya sih saya udah ngomong, Mba. Mayang, kalo saya curiga itu kok kayaknya tempatnya udah lama, tapi mereka itu ngotot kalo mereka itu jual obat yang baru. Mba, kalo obatnya bahaya gini, Mba tuh harus komplain sama yang penjualnya. Kan biar dia gak esa enaknya jual obat-obat keadaan luar sana kayak gini. Bahaya kan, Mba. Uuh, pusing. Astaga, kenapa ini begini? Aduh. Si Cupi, kok pada gatel gitu? Gatel banget, Ma, Cupi tuh. Kok bisa gatel, kenapa? Makanya Cupi juga ini, minum obat herbal. Gatel, gatel. Udah, kamu abis makan apa? Nih minum obat herbal ini, pelangsing. Harbal pelangsing? Ini gatel. Ketau. Ayo, sini. Nah, digarukin. Ayo. Ayo. Nusor aja kamu itu. Gatel dan garukin aja. Kok aja? Udah ya? Udah. Orang gatel digarukin wajar. Kalau gak gatel digarukin, baru ngelarang. Udah. Ini dari botolnya itu kayak udah lama. Wah, jangan-jangan ini. Udah obat bekas ini. Udah obat bekas ini. Obat ini. Ini kadal warsa kali. Berapa? 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 Masa hijin dari mas. Mas M Colden. Abis minum obat dari toko Herbal Bujiwa? Berisah, Pak Pertek. Pernah siap musik. Muta-muta Pertek. Setelah minum obat dari Herbal Bujiwa Pertek. Nih. Jangan-jangan. Mbak Mujina ini jual obatnya bah emang gak bener. Udah. Nih, Teh. Nih lo harus ngurusin. Lo harus tanggung jawab nih. Lu kan marketing dimari. Iya lah. Yaudah kalau gitu kita protes ya. Iya Pertek. Bers 3. Ayo Pertek. Ayo Pertek. Ayo. Hei. hei hei ini ini ketinggalan punya supi, angkatin saya angkat, boleh usah kini ngerti ya ma Assalamualaikum Waalaikumsalam maaf ya saya mau tanya sama kalian ini tuh obat lama atau baru sih soalnya saya waktu minum ini itu rasanya pusing terus kayak mau pisan ya bener-bener eh gue rapi jangan suka jilat-jilatin toko saya saya itu gak mungkin jual obat lama kita itu jual obat baru iya kan mas ih cupi juga mau komplain masa nih obat cupi abis minum pelangsing ini jadi gatel-gatel ih kok kalian nyalain toko kami sih eh daniro masanya kamu itu jual obat gak bener obat gak kadar luasa eh ini bulginya, baru sakit semua Pak RT kita itu gak tau menau soal obat kadar luasa obat lama lagi yang kita juga tuh bawa obat dari bos Rusli nah itu bener istri saya tuh kami itu dapet obat dari bos Rusli pemasuk kita ya gak ya permisi, permisi, permisi saya yang namanya Rusli saya kesini ini mau nagih tagihan yang sudah jatuh tempo malah kalian pada ngomongin saya begini pak Rusli eh katanya bapak sebagai pemasuk obat nah obat itu kebanyakan gak bener pak gak terwasa semua astaghfirullahaladzim pak RT jangan sebarangan menuduh pak RT itu namanya fitnah eh coba saya liat ini mah coba liat tuh ini ini sih ini bener obat saya tapi coba kalian bisa liat ya ada tanda X hilang ini tandanya obat sudah kadaluarsa kita kemaren ini obat saya taruh di gudang mau saya musnahkan tapi tiba-tiba hilang wah ada yang ambil ini juga beres ini juga beres ini juga beres ini apa ya bu, bu maaf bu kardusnya dibuang atau bagaimana sudah kosong bu itu dia kardus milik saya kardus obat saya oh jadi ternyata mujilah sama Daryono yang nyolong obat saya di gudang enggak, enggak gitu bos eh kita kita enggak mungkin ambil atau curi obat itu enggak mungkin bos udah lah kalian tuh enggak usah ngeles lagi kalian enggak mau ngaku bukti sudah ada di depan mata masih juga kalian enggak ngaku eh Pak Yati gimana kamu tumuhin kardus itu? eh dari dalam pak enggak jelas kalau gitu pak RT yaudah pak RT kita perisak ke dalam aja yuk ayo 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 yang sudah merubah tanggal kadaluarsa obat ini. Tega-teganya ya kalian ya. Kau sampai kena penampang sama warga saya gimana? Saya juga yang susah. Aku RT. Ampun, bos. Daryono, puji lah. Saya tuh paling gak suka ya kalian menyipu pembeli. Obat yang sudah kadaluarsa ini bisa jadi racun kalau diminum para pemakainya. Dan ingat, saya juga sudah tidak mau mensuplai lagi obat ke toko herbal kalian. Mas, mas, mas. Ya udah, udah, enggak, enggak, enggak. Sekali enggak, tetep enggak ya. Karena saya enggak suka kalian mempermainkan obat ke pembeli. Dan ingat satu lagi. Tagian kalian itu sudah tiga bulan dan harus dilunasin. Totalnya 70 juta. Itu harus lunas akhir bulan ini juga. Ingat itu. Hah? Hah? Ayo, Pak RT. Itu yang mana? Pak RT. Itu tuh si mujila sama suaminya itu, Pak RT. Bener-bener keterlaluan. Ya, Pak. Kalau saja pembantuannya enggak sengaja luarin kados itu, Pak. Wah, mereka enggak bakal ngaku, Pak. Kalau mereka sudah mengambil obat kadar luasa yang sudah musnahkan itu, Pak. Itu dia, Pak RT. Makanya saya bertidak tegas sama mereka. Masih mending ini saya cuma marah doang. Coba kalau mereka saya laporin polisi. Habis mereka itu, masuk penjara, Pak RT. Jadi, Pak RT, setuju kan kalau saya marah-marah mereka? Salah setuju, Pak. Salah setuju. Tunggu saya RT di sini. Hah? Hayati! Hayati! Hamak banget! Hancur semua wisatku! Mana gua ada utang 70 juta! Terus dibang juga belum dibayar pada 100 juta! Mau biar gimana? Ah! Bukan gara-gara kamu. Gara-gara kamu. Rahasia saya tebong gara-gara kamu. Tau kau hemat saya keimbang. Ah! Jangan! 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 Ibu mau apa? Mau ditiksa juga? Iya! Jangan! Jangan! Ibu sayang! Ibu salah ini selalu meniksa saya dan ibu sayang! Cukup, Bu! Cukup! Oh, jadi kalian mau apa? Kalian mau apa? Kalian mau gaji kami tiga bulan dan belum dibayar, Bu! Tak gaji? Eh, disini. Saya udah bayar gaji kalian, tidak belum gaji-gaji. Nah, ikut akan bayar. Pergi, Dari. Oh, iya! Dari. Anak! Lepaskan! Dir! Sisi! Dari! Dari. Dari. Ya Allah! Dari. Terang aja, Tunggu. Dari. Dari. Boleh baju-baju kami, Bu! Gak ada! Eh, kalian kesini pun gak bawa apa-apa ya? Jadi kalian ke gua dan rumah ini, mustahil bawa apa-apa! Udah pergi! Masa ada ya? Amor, Bu! Amor! Ya, cepetan! Samak banget sih, pergi doang! Sampai jumpa! Sampai jumpa!